Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi seputar software alternatif selain dari Microsoft Office Tentu saja kita sudah familiar tentang Microsoft Office ini karena kita sudah dikenalkan sedini mungkin tentang software ini biasanya kita akan menggunakan untuk mengetik, biasanya menggunakan Word atau membuat sebuah presentasi di PowerPoint maupun mengalah data di Excel dan yang lainnya Untuk Microsoft Office ini umurnya sudah hampir 31 tahun jadi sudah sangat tua sekali namun pada versi terbaru ini yang sebelumnya itu kita membeli CD dan kita bisa membajaknya yaitu menggunakan sebuah software tambahan supaya tidak menggunakan kode lisensi namun pada update yang baru-baru ini lisensinya itu sudah di online-kan sehingga kita tidak bisa membajaknya lagi walaupun masih ada cara-cara yang lainnya di Microsoft Office ini sendiri sejak tahun 90 dan hingga yang baru-baru ini saja tahun 2013, 2016, dan tahun 2019 tentu saja dengan banyaknya versi ini akan mempengaruhi dari file yang disimpan itu tentu saja ketika kita menggunakan Office 2013 apabila ingin dibuka di Office 2019 itu sangat bisa sekali namun apabila kita membuat di Microsoft Office tahun 2019 kita akan kesulitan membukanya di tahun 2013 karena di tahun 2019 ini ada pembaruan fitur bisa juga pembaruan teks dan yang lain-lainnya dan ini saya beritahu tentu saja sudah banyak yang tahu untuk software tandingan dari Microsoft Office yang fungsinya sama yaitu WPS Office ini merupakan tandingannya buatan Tiongkok yang di Sungai yaitu Kingsoft untuk mengembangnya untuk rilisannya awal ini lebih awal sih lebih tentunya tahun 88 jadi ini Anda dapat mendownloadnya secara gratis di website resminya nanti akan saya sertakan di deskripsi jadi ini ada tiga pilihan tentu saja ada yang gratis ya untuk WPS standar jadi yang gratis ini kita bisa membuat reader, spreadsheet, presentation, dan editor PDF tentu saja compatible dengan 47 format dokumen umum dan mendukung Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS dan mendukung 13 bahasa di PC dan 46 bahasa di ponsel tentu saja apabila gratis ini ada yang dikorbatkan yaitu akan hadirnya iklan pada aplikasi kita jadi jangan jangan kaget apabila kita sudah mendownload lalu ada hadirnya iklan dan untuk yang premiumnya ini sendiri untuk membayar apabila kita membayar 1 tahun itu sebesar hampir di 500 ribu atau 439 ribu jadi fiturnya yang seperti sebelumnya bisa mengedit PDF konversi format file dan bisa digunakan hingga 9 perangkat sekaligus dan tidak adanya iklan dan adanya penyimpanan cloud sebesar 10 GB dan ada juga untuk bisnis bisa menghubungi dari WPS itu sendiri jadi fungsinya hampir sama untuk editor ini dikonversikan sebagai word dan untuk presentation ini untuk powerpoint untuk spreadsheet ini untuk Excel dan ada PDF ini fitur dasarnya untuk yang publisher yang lain-lainnya itu kan sangat jarang sekali digunakan ini bisa menstubstitusi apabila Anda tidak menginginkan atau tidak ingin ribet tentunya untuk meng-crack sebuah Microsoft Office dan downloadnya pun cukup mudah ya dan disini sudah ada template juga seperti yang ada di word dan bisa juga nanti kolaborasi secara real time jadi orang lain diberikan hisin untuk mengedit keamanan data dan ini untuk award jadi dan itu saja yang ingin saya sampaikan seputar aplikasi alternatif selain menggunakan Microsoft Office dan apabila Anda sudah menggunakan WPS ini bisa dituliskan di kolom komentar bagaimana ketika menggunakan WPS ini dan apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar apabila suka dengan video ini silakan like komen dan subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati